Wadzalana ala sa'iri mahlukatih arsala rasulahu bilhuda waddini lhaq liyudhirahu ala dini kuli lau karihal kafirun Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, iman, islam dan ihsan Senantiasa kita panjatkan kepada Allah Salawat beriring salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah membawa umatnya dari jaman jahiliah menuju jaman islamiah yang kita rasakan pada saat ini Bapak Ibu pengajian ahad pagi almanar untuk mengawali pengajian pada pagi hari ini Marilah kita dengan bersama mendengarkan pembacaan kalam ilahi Kepada Ustaz Rahmadi disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian sebelum pengajian kita mulai Insya Allah mulai hari ini kita akan Mulai dengan tartil dan kita urut dari ayat pertama dari surah al-fatihah Dan selanjutnya selanjutnya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa senantiasa mengikuti mungkin dengan membawa Al-Qur'an untuk Pengajian-pengajian yang akan datang sambil menyima pelan-pelan sampai jam 6 Insya Allah kita cukupkan A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahim Ghyril maghubi alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alif, Nab, Mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًا مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَلْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَبْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُونُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الصُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَازِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي قُوْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الظَّلَالَةَ بِالْهُدَامِ فَمَا رَبِحَتِّ جَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ Allahumma Rahman Nabi Al-Quran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Quran 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 Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini pengajian akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Agus Mustafa dari Surabaya Kepada Bapak Haji Insinyur Agus Mustafa, disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umri dunia wad-din Ashhadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi'a ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Ya ayuhal ladhina amanu Ittaqullah Wabtahu ilaihil wasilah Wajahidu fi sabilihi La'allakum tuflikhun Sadaqallahul adim Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara yang saya hormati Alhamdulillah untuk kesekian kalinya Kita dipertemukan oleh Allah Diberi kesempatan Masih diberi kesempatan Untuk terus mencari jalan Mendekatkan diri kepada Allah Seperti ayat yang tadi saya bacakan Perintah Allah Wabtahu ilaihil wasilah Wajahidu fi sabilihi La'allakum tuflikhun Carilah jalan Untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Wajahidu fi sabilihi Berusaha keras Konsisten Istiqomah Habis-habisan Untuk terus berada di jalan Allah Mudah-mudahan Mudah-mudahan kalau itu yang kita lakukan Kita termasuk orang yang dapat kemenangan Orang yang sukses Orang yang beruntung Di dunia dan di akhirat Mudah-mudahan Allah memberikan semua itu pada kita Amin Ya Rabbal Alamin Bapak dan Ibu sekalian Ayat yang saya bacakan ini Sebetulnya memberikan Roadmap Memberikan arah Kepada kita di dalam menapaki kehidupan Ini kalau kita bandingkan dengan ayat yang lain Mirip sekali Cuma beda di ujungnya Yang sering kita dengarkan pada saat Jum'atan Khutbah Jum'at Sama Depannya dimulai dengan Ya ayuhal ladhina amanu Wahai orang yang beriman Ittaqullah Bertakwalah Kalian kepada Allah Kalau yang tadi kemudian Wajahidu fi sabilihi La'allakum tuflihun Berjuanglah Berjihadlah Berusahalah Sekuat-kuatnya Mudah-mudahan di jalan Allah Mudah-mudahan Kalian mendapat kemenangan Kalau yang ayat dalam surat Ali Imran 102 ini Ittaqullah haqqo duqautih Sama Suruh berjuang keras Suruh sungguh-sungguh Gak main-main Di dalam memperjuangkan ketakwaan Terus penegasannya di belakang Wala tamutunna illa wa'antum muslimun Awas Jangan kedahuluan mati Kecuali sudah dalam keadaan berserah diri Muslimun Muslim Islam Berserah diri hanya kepada Allah Wahai orang yang beriman Bertakwalah kalian dengan sekuat tenaga Dengan sungguh-sungguh Dan awas Jangan kedahuluan mati Kecuali sudah dalam keadaan berserah diri Kepada Allah Bapak dan Ibu sekalian Di kesempatan beberapa menit yang kita miliki ini Saya ingin mengajak Bapak Ibu Untuk menyadari kembali Peta jalan hidup kita Roadmap Kata orang-orang sekarang Kita ini mau kemana? Apa yang harus kita tempuh? Tahapannya seperti apa? Evaluasi dijalankan? Kita sudah sampai di mana? Dan apakah kita sudah mencapai seperti yang diharapkan? Ditunjukkan oleh Al-Quran Al-Karim itu Apa sebetulnya Roadmapnya Atau peta jalannya Atau tahapan yang harus kita lewati Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati Dua ayat ini setidak-tidaknya Dan ini bisa dikombinasi dengan ayat-ayat yang lain Quran itu semakin melibatkan banyak ayat Semakin bagus pemahamannya Tapi semakin sedikit ayat yang diambil Semakin sempit Apalagi cuma sepotong Wah tambah ngeri Tambah Bikin masalah Fankihuma tobalakum minan nisa Masna wasulas awarubah Abis ngeri Kamu inilah wanita yang kamu sukai Dua atau tiga atau empat Bisa jadi terus Abis? Wena pak Ya Gak boleh Memahami Quran itu semakin sedikit Semakin bahaya Semakin banyak ayat yang terlibat Semakin bagus Jadi itulah tafsir ayat-bilayat Saya menulis buku tentang itu Dalam Buku saya yang ke 19 ya Yang ikuti tulisan saya Saya sudah menulis 47 buku Dalam kurun 10 tahun terakhir ini Yang 37 adalah Serial diskusi Tasawuf Modern Nah baru minggu ini Saya menerbitkan dua buku lagi Tersedia di Saya gak tau mejanya dimana Tersedia dua buku Tafakur sama Memahami Menjawab tudingan Kesalahan saintifik Al-Quran Nanti saya cuplik sedikit Saya kasih gambaran Tentang situasi terakhir Respon orang terhadap Islam Bapak dan Ibu sekalian Yang saya hormati Memahami Islam Memahami Al-Quran Tidak boleh Sepotong-sepotong Sehingga saya sempatkan diri Nulis buku Memahami Al-Quran Dengan metode puzzle Tahu puzzle Puzzle itu gambar Yang dipotong-potong Mainan anak-anak itu gambar yang dipotong-potong Jadi banyak Gambar gajah dipotong jadi 20 Terus diacak-acak Terus Anda disuruh nebak Ayo ini gambar apa Kalau ibu-ibu cuma Ngambil 2 potong 5 potong Terus menyimpulkan Dijamin salah Terus bapak juga Ngambil 5 potong 10 potong Difahami Salah lagi Terus gegeran Ibu ngambil 10 Bapak ngambil 10 Yang sini dapat bagian ekor Yang sini dapat bagian kepala Lelah gegeran Katanya ibu yang bagian ekor Gajah ku pak Koyok pecut Bapak bilang Ya gak iso bu Gajah ku koyok ulo Koyok ulo Sowo Gegeran Talaan Yang baik itu Yang bener itu Kumpulkan 20 potong itu Disusun Itu pun kalau bener Bapak ibu akan tahu Oh ini gambar gajah Begitulah Al-Quran itu Jadi Banyak sekarang Trendnya orang yang Memahami Al-Quran Sepotong-sepotong Lu ya rusak Kabil Ini cara nih Mau bunuh orang itu Bisa ketemu ayatnya Dalam Al-Quran Ya Bunuhlah mereka Dimanapun mereka berada Wieso jadi terus Rusak kabin Kalau begini caranya Memahami Al-Quran Potonglah jari mereka Potonglah kaki mereka Ya rusak semua nanti Kalau begini caranya Mau korupsi ya Wento Carilah rejeki Allah Di muka bumi Jadi terus Ya apa caranya ya Sakar kuah Bapak dan ibu sekalian Bagaimana Al-Quran Mengajarkan kepada kita Untuk memahami Roadmap kita Petajalan kita Dari dua ayat ini saja Ini ayat yang sangat Strategis Ayat itu Ada yang strategis Ada yang Menjelas Menjadi penjelas-penjelas Ini salah satu dari Ayat yang sangat strategis Bahwa Tingkatan spiritualitas Dalam berislam Itu ternyata ada tiga Wahai orang yang beriman Suruh naik kelas Menjadi orang yang Bertakwa Suruh naik kelas lagi Awas Jangan Kalian mati Padahal pasti mati Kita ini kan pasti mati Tapi Allah untuk menarik Perhatian kita Itu menegaskan Awas Walatamutunna illa wa'antumuslimun Jangan sekali-kali Kalian mati Kecuali sudah Dalam keadaan Berserah diri Kepada Allah Nah ini memberi Arahan kepada kita Bahwa seorang muslim Yang pingin muslimnya Keislamannya sempurna Itu harus melewati Tiga tahapan ini Tahapan yang pertama Adalah yang disebut Iman Karena itu yang dipanggil Wahai orang yang beriman Iman itu apa? Iman itu ada yang mengatakan Percaya Tapi saya bilang Kurang mantep loh Iman itu percaya Iman itu yakin Nah yakin itu ada Tahapannya Ilmul yakin Ainul yakin Hakul yakin Keimanan kita itu Bertingkat-tingkat Bagaimana caranya Bisa yakin Bu? Gimana caranya Bu? Caranya kita bisa yakin Itu gimana? Ya harus paham Kira-kira kalau kita gak paham Bisa yakin gak Bu? Gak bisa Bu yakin Bu Aku gak paham loh Pak Yus tak yakin Yus yakin Lu yakin kok pake Yus 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 gak yakin Orang yang yakin Pasti paham Kalau gak paham Yus pasti gak yakin Cuma di yakin-yakinkan Tapi sebetulnya Tidak Yakin Nah supaya bisa paham Gimana Bu caranya Bu? Ya belajar Kalau gak belajar Gimana bisa? Faham Dan kemudian yakin Gimana caranya belajar? Yung ilmu Dan menggunakan Akal Lah gak menggunakan akal Gimana bisa belajar? Kalau gak belajar Gimana bisa faham? Dan kalau gak faham Bagaimana bisa yakin? Jadi keimanan Itu adalah sebuah proses Menggunakan akal Untuk belajar Sampai faham Kemudian yakin Dan komit Muncul komitmen dalam diri kita Untuk menjalankan itu Itulah sebabnya Di dalam Islam Sarat pertama Untuk masuk Islam Atau menjalankan agama ini Harus Berakal Saratnya apa? Akil Balik Kalau belum balik Akalnya belum nyampe Loh gak usah beragama Gak apa-apa Bu Loh akalnya gak nyampe kok Apalagi kehilangan akal Orang gila Kehilangan akal Gak usah beragama Gak apa-apa Lupa itu loh Gak beragama Maksudnya gak menjalankan ibadah Ya gak apa-apa Mengelupa Gimana? Mengelupa itu bukan kita sengaja Allah yang membuat kita lupa Ya kan? Poso Terus lali Bu Lali kok milih pas poso Mari olahraga Mari senam Pulang ke rumah Lu Bapak ibu Anda akan mengucap Astagfirullah Apa alhamdulillah Seger Astagfirullah Alhamdulillah Gak apa-apa Bu Tapi jangan Lali Tapi jangan Mumpung Lali Terus gelas kedua Lain lagi Masalahnya Gak apa-apa Bangun tidur Kesiangan Gimana Kecapekan tadi malam Mumpung nyambut gawe Apa pengi-pengi Pagi Kesiangan Ya gak apa-apa Lagi mana Ya sudah ambil Wudu Ya Allah Mohon maaf Mohon ampun Sholat Meskipun ya sudah tinggi Lagi mana lagi Lalu Lalu besok Lalu besok Lalu besok Lalu besok Dimaafkan Karat untuk berislam Berislam adalah Akil balik Semakin Semakin bagus Kualitas beragamanya Semakin bagus Kualitas akalnya Maka semakin bagus Kualitas beragamanya Kalau memang dia niat Beragama Kecuali gak niat beragama Terus dia ngakal-ngakal Lain lagi Persoalannya Ya Sehingga saya sampai Butuh menulis buku Khusus Beragama dengan akal sehat Soalnya banyak orang Yang beragama Gak dengan akal Malah diharam-haram Nobu Awas Jangan menggunakan akal Masuk neraka Ndiono ayat Quran Mengatakan Beragama dengan akal Masuk neraka Ong pertanyaannya Malah Afala takilun Afala yatafakarun Afala yondurun Afala yafkohun Semuanya apa Kalian tidak menggunakan Akal Dalam beragama ini Wa mayadzakaru Illa ulul albab Dan Tidak bisa Ngambil pelajaran Kecuali orang-orang Yang menggunakan akal Telak sekali Pak Al-Quran Malah Allah marah Wa yadja'aluri jisa'alalladhina layakkilun Allah marah Kepada orang Yang tidak menggunakan Akalnya Oke Bapak dan Bu sekalian Level pertama Di dalam beragama ini Adalah keimanan Iman itu adalah Menggunakan akal Untuk mempelajari Agama ini Sampai Faham Kemudian Yakin Muncul komitmen Internal Dalam diri kita Untuk menjalankan agama ini Itulah yang disebut Iman Ini kalau dijabarkan Uh panjang ini Sampai duhur Dadi Ditanya Iman kepada Allah Misalnya kita Gimana Ibu yakin Ibu yakin Allah itu ada Sudah pernah ketemu Sama Allah Dola kok belum Kok yakin Ibu Kok bisa yakin Itu kalau ditanya Kawan saya Kok Anda yakin Kalau Allah ada Kan belum pernah ketemu Iya kata bapak saya Iya kata guru saya Kata ustad Kata ustada Kata Itu namanya Ilmul yakin Yakin Karena katanya Kata orang lain Gitu Ilmul yakin Ini harus ditingkatkan Ainul yakin Ainul yakin Itu merasakan sendiri Yakin Allah Ada Yakin Loh wes Kapan Loh barusan aku sholat Ketemu Allah Barusan saya berdoa Dialog sama Allah Barusan saya punya masalah Mohon petunjuk Dikasih solusi Sama Allah Ainul yakin Ini kalau dinaikan lagi Menjadi Hakkul yakin Yakin Allah Yakin Ketemu Allah Ketemu Kapan Setiap saat Bangun tidur Ketemu Allah Masuk kamar mandi Ketemu Allah Sholat ketemu Allah Sarapan ketemu Allah Jalan di jalanan Ketemu Allah Lihat matahari Lihat pohon Lihat hujan Lihat ikan Lihat sebuah peristiwa ini Bangun tidur Sampai tidur kembali Ketemu Allah Maka orang itu Hakkul yakin Timur dan barat Itu milik Allah Kemana pun Kalian menghadap Sebetulnya Kalian sedang Berhadapan dengan Allah Ini kalau Dijelentrehkan Jadi satu buku sendiri Bersatu dengan Allah Saya nulis buku Bersatu dengan Allah Bapak dan Ibu sekalian Keimanan adalah Proses Kefahaman Belajar tentang Allah Kebanyakan umat Islam Tidak begitu Kenal Tuhannya Kita ini tidak begitu Kenal Allah Dalam arti yang sesungguhnya Yang kita kenal itu Ketika saya sebut Allah Itu yang ada di benak Bapak apa? Yang ada di sini Ya Tulisan Ya mungkin bahasa Indonesia A L L A H Mungkin bahasa Arab Alif Lam Lam H Yang ada di sini Tulisan Ojo-ojo Duri Masjid Nah Allah Ojo-ojo Ka'bah Lu kan Ka'bah Baitullah Kan rumahnya Allah Lu celokoh mana Terus waktu Ke Baitullah Merasa Allah Di dalam Ka'bah Lu ini celokoh Lu kan Baitullah Gitu alasannya Ketika sholat Ketika menghadap Allah Saya tanya kawan saya Kamu membayangkan Atau Berimajinasi Allah di mana Bagaimana Lu Allah di depanku Duduk di atas Singgah sana Kan Allah punya singgah sana Lu kan celokoh nih Pak Belajar Pak Harus belajar Allah ini siapa Allah ini di mana Yang namanya Maha pemura Yang namanya Maha penyayang Yang maha besar Maha berkuasa Maha berilmu Itu seperti apa Seringkali kita cuma Ya mungkin Bayang nosajada Bayang tulisan Allah Bayangkan Gak tahu Bukan Allah Yang kita fahamkan Dalam diri kita itu Tentu saja Kalau kita tidak kenal Allah Maka kita tidak Menjadi tidak sayang Allah Langkah kenal Ya orang Ya kan Bu Bapak ini dulu Ketika masih muda Sebelum ketemu Ibu Kalau Lewat rumahnya Ibu Itu soboy Aku dikenal Begitu kenal Muncul rasa Nah begitu muncul rasa Pengen ketemu Begitu ketemu Ngobrol terus Terbangunlah Witing Trisno Jalaran Soko Kelibet Baik Nah kalau kita Tidak pernah Kelibet sama Allah Gimana kita bisa Mencintai Allah Maka Tipikal keimanan Yang seperti ini Tidak kokoh Cuma dengar-dengar Allah itu ada Dengar-dengar Allah itu Maha penyayang Dengar-dengar Allah itu Maha pemurah Dengar-dengar Allah itu Maha berkuasa Maha berilmu Maha pemberi rezeki Dan sebagainya Tapi tidak tahu Ngerasa Bapak dan Ibu Sekalian Level pertama Di dalam beragama Adalah belajar Menggunakan akal Sampai faham Kemudian Datanglah Keyakinan Itu Seiring dengan Proses yang Berjalan Ilmul yakin Ainul yakin Hakul yakin Tentang Allah Beriman juga Kepada Malaikat 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 juga Dengar-dengar Saya belum Kesampaian Nulis buku Tentang Malaikat Tapi sedang Saya agendakan Dalam waktu dekat Tentang Malaikat Yang dalam Rukun Keimanan kita Itu Ditempatkan Di level Kedua Saya sudah Beriman kepada Allah Beriman kepada Malaikat Pertanyaannya Soalnya macam-macam Malaikat Jebril Itu kan Menyampaikan Wahyu Terus Wahyu Saya kiri Semari Terus Malaikatnya Apa Ya Ini karena Kita tidak Kenal Malah Ikan Terus Malaikat Misalnya Siapa Mikael Atau Isrofil Terus Tugasnya Apa Saya Kalau Israel Setiap Saat Setiap Saat Pulang Pulang dari Sini Malaikat Pembagi Rezeki Terus Bayangannya Kayak Sinter Kelas Gok Buna Buntelan Buntelan Bagi Bagi Rezeki Apa Begitu Cara Malaikat Itu Bekerja Dan Seterusnya Tentang Malaikat Beriman 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 Kepada Kitab Gimana Hebatnya Al-Quran Semakin Kita Memahami Hebatnya Al-Quran Semakin Mantap Sini Keimanannya Itu Bukan Cuma Ilmul Yakin Kata Orang Tetapi Hakkul Yakin Buku Yang Terbaru Yang Saya Tulis Menjawab Tudingan Kesalahan Scientific Al-Quran Jadi Al-Quran Itu Sama Orang-orang Atheist Orang-orang Yang Tidak Suka Kepada Islam Kepada Al-Quran Itu Dituding Memiliki Banyak Kesalahan Secara Scientific Ada Puluhan Kalau Bapak Browsing Di Internet Puluhan The Scientific Error Of The Quran Saya Jawab Satu-satu Dalam Buku Ini Apa Saja Itu Yang Ditudingkan Banyak Di Antaranya Apa Benar Itu Quran Bercerita Bahwa Bulan Pernah Terbelah Diteliti Enggak Terbelah Salah Kata Dia Al-Quran Apa Benar Manusia Itu Diciptakan Dari Tanah Liat Itu Salah Secara Scientifik Disalah Nomane Apa Benar Langit Itu Seimbang Kok Katanya Quran Surat Al-Mur Lihatlah Langit Yang Seimbang Itu Lihat Lagi Seimbang Terus Lihat Seimbang Kalian Tidak Menemukan Ketidak Seimbangan Terus Dia Bilang Tidak Seimbang Langit Ini Di Antaranya Disitu Ada Black Hole Black Hole Itu Lubang Hitam Tapi Sebetulnya Bukan Lubang Black Hole Itu Adalah Galaksi Atau Matahari Yang Runtuh Jadi Matahari Kita Ini Itu Kalau Kecil Kalau Jauh Menjadi Kecil Keliatannya Disebut Bintang Jadi Bintang Itu Sama Dengan Matahari Itu Itu Kan Isinya Gas Gas Hidrogen Yang Sedang Terbakar Berubah Menjadi Helium Jadi Tambah Lama Tambah Habis Tambah Habis Tambah Habis Kayak Kompor LPG Terbakar Tambah Habis Tambah Habis Kalau Gasnya Sudah Habis Maka Dia Akan Meledak Akan Runtuh Meledak Blur Menjadi Supernova Namanya Kompor Itu Kalau Ditiup Dimatikan Dengan Cara Ditiup Gebros Sama Matahari Kalau Padam Itu Gebros Kemudian Meledak Menghasilkan Lidah Api Dan Memakan Benda-benda Di sekitarnya Termasuk Bumi Kita Yang Jaraknya Cuma 150 Juta Kilometer Dari Matahari Tapi Saya Tidak Sedang Membahas Itu Saya Cuma Mengatakan Bahwa Kalau Sebuah Matahari Atau Bintang Meledak Dan Padam Runtuh Dia Kemudian Gravitasinya Menjadi Meninggi Terus Kesedot Semua Cahaya Bahkan Tidak Bisa Keluar Cahaya Kesedot Sehingga Dia Kelihatan Gelap Dan Terlihat Seperti Lubang Hitam Di Angkasa Luar Sana Ada Planet Lewat Batu Batuan Luar Angkasa Lewat Disedot Ada Apa Sedot Semuanya Jendengan Kalau Lewat Situ Sedot Buyar Gepeng Buyar Ong Cahaya Saja Yang Tidak Punya Bobot Cahaya Tidak Punya Bobot Kecepatan Tertinggi Di Alam Semesta Itu Cahaya 300.000 Kilometer Per Detik Satu Detik Jakarta Banyu Wangi Cuma Seribu Itu Ditempuh Cahaya Enggak Ada Satu Detik Cahaya Pindah Di Banyu Wangi Itu Satu Detik Banyu Wangi Jakarta Cuma Seribu Kilo Cuma Seperti 300 Cahayanya Sudah Bolak Balik Jakarta Banyu Wangi 300 Kali Gitu Bumi Kita Kelilingnya Cuma 40.000 Kilo Cahaya Itu Kalau Dilepas Ditembakkan Bisa Keliling Bumi 7.5 Kali Lebih Cepat Dari Soalnya Butik Satu Detik Lebih 7.5 Kali Bapak Dan Ibu Sekalian Cahaya Yang Kecepatannya Sangat Tinggi Tidak Punya Bobot Lewat Black Hole Lubang Hitam Sedot Sehingga Menyebabkan Ketidak Seimbangan Lokal Loh Quran Salah Salah Kok Jari Langit Seimbang Banyak Ada lagi Disebutkan Di Quran Allah Menumbuhkan Tumbuh Tumbuhan Pohonan Tanaman Tanaman Dengan Air Hujan Kemudian Muncullah Buah Buahan Dan Selanjutnya Salah Jari Karena Buah Buahan Daun Daun Pertumbuhan Pohon Ini Juga Disebabkan Oleh Sinar Matahari Fotosintesis Loh Quran Tidak Menyebut Adanya Fotosintesis Salah Mana Quran Dan Ini Lebah Katanya Al-Quran Makan Buah Buahan Lo Salah Lebah Itu Tidak Makan Buah Buahan Suma Kuli Ming Kuli Semarot Gitu Kan Kata Al-Quran Di Dalam Surat An-Nahl Kemudian Allah Mewahyukan Kepada Lebah Itu Untuk Membuat Rumah Di Bukit Bukit Dan Seterusnya Dan Kemudian Dia Makan Lah Dari Segala Macam Buah Buahan Salah Mereka Sehingga Bener Lebah Madu Itu Makan Polen Sama Makan Nektar Polen Itu Serbuk Sarinya Kembang Yang bertaburan Nektar Itu adalah Cairan Manis Di bawah Di dasarnya Bunga Tak Jawab Jawab Satu Satu Saya Kasih Contoh Salah Satunya Ketika Mereka Mengatakan Bahwa Allah Itu Salah Katanya Tuhannya Orang Islam Itu Salah Kata Mereka Ketika Mengatakan Pohon Tumbuh Karena Fotosintesis Saya Jawab Secara Sientifik Secara Kur'ani Ya Memang Pohon Itu Tumbuh Dan Hidup Berbuah Dan Seterusnya Dikarenakan Banyak Faktor Tetapi Kalau Diurutkan Nomor Satu Itu Pasti Air Kalau Tidak Ada Air Maka Tidak Akan Muncul Kehidupan Dimana Tidak Ada Air Maka Tidak Ada Kehidupan Nomor Dua Tanah Tapi Tanah Itu Sekarang Dengan Kemajuan Teknologi Sudah Bisa Digantikan Yang Namanya Tanaman Hidroponik Tidak Pake Media Tanah Cuma Air Sudah Hidup Nah Yang Nomor Tiga Baru Matahari Kok Bisa Begitu Memangnya Tidak Fotosintesis Oh Penemuan Yang Terbaru Luar Biasa Para Ilmuwan Di Jerman Menemukan Zat Kimia Pengganti Sinar Matahari Namanya Fifteen Ipikus Sianubilin Nama Nama Apa Namanya Nama Zat Kimianya Itu Tanaman Ditanam Di Kegelapan Tanpa Sinar Matahari Kemudian Dikasih Zat Kimia Yang Namanya Fifteen Ipikus Sianubilin Ternyata Ternyata Bisa Subur Bisa Tumbuh Daun Seger Berbuah Dan Seterusnya Nih Saya Bilang Quran Bener Bahwa Tumbuhnya Tanaman Pepohonan Itu Tidak Bergantung Sepenuhnya Kepada Sinar Matahari Karena Itu Quran Tidak Banyak Menyinggung Keterkaitan Antara Tanaman Tumbuh Atau Hidup Dengan Sinar Matahari Karena Ternyata Sinar Matahari Sudah Bisa Dikantikan Dengan Zat Kimia Sinar Matahari Itu Cuma Menstimulasi Saja Foto Reseptor Disitu Dan Foto Reseptor Kemudian Mengaktifkan Zat Yang Terkait Dengan Memasak Gizi Gizi Di Unsur Hara Di Dalam Tanaman Itu Jadi Kenapa Al-Quran Kok Tidak Mengkaitkan Secara Langsung Tanaman Hidup Tumbuh Berbuah Dengan Matahari Ya Karena Memang Tidak Menjadi Syarat Mutlak Itu Bener Quran Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Begini Ini Harus Dipelajari Dipahami Disampaikan Sebagai Apa Menguatkan Keimanan Kita Bahwa Quran Itu Tidak Salah Tidak Bisa Quran Itu Salah Kenapa Karena Allah Ini Redaksinya Itu Allah Kalau Hadis Masih Mungkin Karena Redaksinya Oleh Manusia Dituturkan Dari Si A Ke Si B Si C Tetapi Kalau Quran Mutlak Redaksinya Itu Mutlak Bahkan Memiliki Makna Yang Luar Biasa Kaitannya Antara Kata Dengan Kata Nah Termasuk Tadi Lebah Makan Buah Buahan Itu Kalau Diteliti Secara Bahasa Subhanallah Memang Kalimatnya Disitu Semaguli Mingkuli Samarot Lebah Itu Kemudian Diperintahkan Allah Untuk Memakan Semua Jenis Samarot Tapi Kalau Anda Melihat Di dalam Al-Quran Istilah Buah Itu Selain Samarot Ada Fakihah Fakihah Itu Lebih Bermakna Buah Yang Sudah Jadi Tetapi Kalau Samarot Itu Buah Yang Sedang Berproses Untuk Menjadi Matang Jadi Dengan Memahami Makna Kata Kita Menjadi Tahu Bahwa Allah Itu Sebetulnya Mengkaitkan Lebah Yang Makan Buah Buahan Itu Bukan Dengan Fakihah Atau Fawakih Jamaknya Tetapi Dengan Samarot Samarot Itu Adalah Sebuah Proses Menjadi Buah Nah Itu Dimulai Dari Bunga Kemudian Ada Putih Serbuk Sari Persilangan Dan Seterusnya Sampai Menjadi Buah Jadi Lebah Itu Memang Memakan Sesuatu Ming Ming Kuli Samarot Sebagian Sesuatu Dari Buah Buahan Yang Sedang Berproses Menjadi Masak Nah Disitu Menjadi Kita Tahu Yang Dimakan Adalah Bagian Dari Proses Dan Dan Seterusnya Dan Seterusnya Bapak Dan Ibu Sekalian Saya Berharap Buku Ini Bisa Menjadi Pegangan Kawan Kawan Yang Menerima Tudingan Tudingan Yang Seperti Itu Gak Bener Quran Yang Nulis Nulis Quran Itu Salah Saya Lunggu Kita Diskusi Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Sehormati Beriman Kepada Kitab Allah Butuh Proses Butuh Pembelajaran Butuh Pemahaman Sampai Muncul Keyakinan Ini Kalau Diteruskan Kepada Nabi Sejarahnya Nabi Kepada Takdir Mesti Ditulis Buku Saya Menulis Buku Mengubah Takdir Bagaimana Takdir Bahkan Saya Pernah Diskusi Panjang Lebar Dengan Seorang Ateis Dari Australi Dan Kemudian Jadi Buku Ketika Sang Ateis Menerima Konsep Takdir Jadi Dia Mempertanyakan Gimana Takdir Itu Quran Kok Ngajari Takdir Kalau Orang Sudah Ditentukan Jahat Terus Masuk Nerokok Agak Adil Tuhan Gitu Seru Berdiskusi Dengan Seorang Ateis Yang Murni Menggunakan Logika Rasionalitas Dan Pemahaman Sientifik Bagaimana Tuhannya Islam Itu Menetapkan Seseorang Menjadi Jahat Tetapi Juga Sekaligus Menetapkan Dia Masuk Teraka Lo kan Gak Salah Tuh Ya Ini Ayo Lunggo Bareng Suwe Cerita Duduk Bareng Bisa Jadi Satu Buku Bahwa Takdir Itu Saya Contohkan Seperti Sebuah Kalkulator Memang Ada Ayat Yang Mengatakan Ma Asoba Min Musibatin Fil Ardi Wala Fi Amfusikum Illa Fi Kitabim Min Kobli Annabro Ah Inna Dhalika Allah Yasir Seluruh Musibah Yang Terjadi Di Muka Bumi Yang Terjadi Pada Diri Kita Semua Ini Itu Sebenarnya Sudah Diciptakan Allah Sebelum Kita Ini Diciptakan Sungguh Itu Mudah Bagi Allah Dan Sudah Ditempatkan Di Loh Mahfud Ayat Ini Jadi Pegangan Lu Kan Sakdurnya Wak Dewi Ono Itu Sudah Tertulis Tetapi Yang Lainnya Mengambil Ayat Yang Berbeda Sesungguhnya Allah Tidak Mengubah Keadaan Seseorang Sampai Dia Melakukan Perubahan Bukan Isu Dirubah Lawang Islam Di Gegeran Sebagian Ngomong Gak Isu Diubah Sebagian Bilang Bisa Diubah Gegeran Saya Bilang Kalau Cara Memahami Al-Quran Dipotong Potong Begini Sini Bagian Ekor Sini Bagian Kepala Pasti Hasili Gegeran Antara Ekor Dan Kepala Mesti Disatukan Difahami Sebagai Sesuatu Yang Utuh Bahwa Takdir Itu Memang Tertulis Sebelum Kita Diciptakan Tetapi Juga Bisa Diubah Terus Apa Penjelasannya Yang Kalkulator Pak Ambil Kalkulator 2 Tambah 2 Pencet Tombolnya 2 Tambah 2 Sama Dengan Keluar Hasilnya 4 Pertanyaannya 2 Tambah 2 Sama Dengan 4 Itu Sudah Ada Sebelum Kalkulator Itu Diproduksi Atau Barengan Dengan Kalkulator Terus Terus Dijadikan Program Jadi Software Algoritma Dimasukkan Kedalam Komputer Yang Namanya Kalkulator Komputer Sederhana Untuk Hitungan Yang Namanya Kalkulator Tapi Untuk Menghasilkan Hitungan Ya Anda Harus Pencet Pencet Gak Di Pencet Gledak Gak Metu Pencet Tombol 2 Tambah 2 Keluarlah Hasilnya 4 5 Kali 5 Sama Dengan 25 Tapi 25 Itu Juga Bisa 50 Dibagi 2 30 Dikurangi 5 Wah Kayak Cara Takdir Kita Sudah Ada Di Loh Mahfud Tetapi Untuk Mengeluarkan Takdir Itu Menjadi Realitas Dalam Hidup Kita Kita Harus Pencet Tombol Gak Mencet Tombol Gak Metu Paham Ya Gitu Agak Berarti Dulung Gura Terus Bedah Buku Mengubah Takdir Gitu Bahwa Takdir Itu Bisa Diubah Tetapi Ya Berkait Dengan Apa Yang Kita Pencet Menceting Ini Hasil Menceting Hasil Gitu Mencet Gitu Gak Mencet Blas Ya Pancet Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Keimanan Kembali Lagi Keiman Kalau Diteruskan Sampai Kaki Hari Kiamat Saya Menulis Buku Kontroversial Akhirat Tidak Kekal Akhirat Kok Segala Sesuatu Bakal Binasa Kecuali Allah Wah Sini Tambah Ngelu Pak Agus Ngelu 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 Bapak Dan Sekalian Keimanan Harus Difahamkan Harus Berasal Dari Kefahaman Berasal Dari Pembelajaran Berasal Dari Penggunaan Akal Secara Kritis Maka Iman Anda Akan Mantap Semantap Mantapnya Yang disebut Sebagai Hakkul Yakin Sulit Tergoyahkan Tapi Kata Al-Quran Yang begini Ini Masih Level Satu Dalam Proses Beragama Kenapa? Karena Keimanan Itu Belum Bersifat Eksternal Tetapi Bersifat Internal Di Dalam Diri Kita Faham Faham Yakin Yakin Komit Komit Mis Dilakoni Duru Itulah Keimanan Yakin Bahwa Puasa Itu Menyehatkan Yakin Dak Bu Yakin Mis Dilakoni Dua Anak Si Ngomong Durung Yakin Sholat Tahajud Itu Bisa Mengangkat Diri Kita Derajat Kita Kemak Mahmud Yakin Mis Dilakoni Duru Beto Mani Urusan Ini Pak Yakin Itu Keimanan Menjalankan Mengamalkan Itu Ketakwaan Karena Itu Perintahnya Di Dalam Al-Quran Ada Tambah Ya Ayuh Ladina Amanu Wahai Orang Beriman Itakullah Ditambai Hakkot Tukote Perjuangkan Karena Beramal Itu Memang Lebih Berat Daripada Sekedar Berteori Jujur Itu Apa 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 Adil 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 Apa 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 Adil Itu Tidak Terus Duru Apa Ini Koran Yang Ngajari Jujur Kita Tidak Jujur Koran Yang Ngajari Adil Kita Tidak Adil Koran Yang Ngajari Berekonom Islam Kita Tidak Berekonom Islam Koran Yang Ngajari Berpolitik Yang Budaya Islam Kita Tidak Karu Karuan Ambur Adil Koran Yang Ngajari Berilmu Yang Tinggi Dan Seterusnya Kita Males Males Inilah Profil Umat Kayak Di Masjid Dikonok Tulisannya Dilarang Tidur Disini Dilarang Tidur Di Masjid Di Bawah Tulisan Itu Ada Orang Tidur Kalau Begini Bicara Beragama Kita Yang Gak Maju Maju Islam Ini Ya Bapak Dan Ibu Sekalian Gak Cocok Antara Teori Dengan Praktek Koran Itu Cuma Teori Bu Pak Hades Itu Cuma Teori Kalau Gak Dipraktek Kan Ya Cuma Tinggal Teori Ya Bener Teori Ini Bener Korannya Bener Hades Bener Bener Semua Tapi Gak Jalan Dalam Kehidupan Kita Hafal 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 Kur'an Wah Hafal Lepas Dilakoni Buru Gak Guna Nih Lulus S1 S2 S3 Perlu S4 Hafiz Kur'an Bola Balik Di Wajah Jujur Enggak Adil Enggak Kerja Keras Enggak Lih Terus Apa Itu Namanya Belum Beragama Islam Baru Berilmu Agama Islam Beragama Islam Adalah Praktek Karena itu Rasulullah Diutus Untuk Mengubah Akhlak Akhlaknya Yang dirubah Praktek Sehari-hari Nah Bapak dan Ibu Sekalian Yang saya Hormati Bapak dan Ibu Sekalian Yang saya Hormati Jadi Keimanan Itu Enggak Cukup Keyakinan Enggak Cukup Bahkan Komitmen Itu Enggak Cukup Saya Ini Komit Bantu Rumah Panti Jumpo Atau Yatim Piatu Berapa Komitmen Ya 10 Juta Tapi Kapan Ya Bulan Depan Lah Yowes Bulan Depan Ditekoni Mana Ya Bapak Sido Pak 10 Juta Pas Sakan Bawes Anunya Kasian Lah Ini Yoyoyoyoy Aku Anuk Aku Bantu Tapi Bulan Depan Bulan Depan Lagi Didatangi Lagi Murang Muring Bulat Balik Aku Komit Untuk Membantu Alah Komat Kamit Komat Kamit Ganok Gunane Bu Tidak Ada Gunanya Ya Bapak Dan Ibu Sekalian Keimanan Harus Naik Kelas Menjadi Ketakwaan Ketakwaan Itu Adalah Amalan Seluruh Teori Yang Sudah Dipelajari Difahami Diakini Itu Harus Dipraktekan Dalam Kehidupan Nyata Dan Itulah Yang Ditimbang Nanti Di Dalam Pengadilan Akherat Saya Ditimbang Duduk Teori Ini Bukan Prakteknya Teori Ini Untuk Untuk Berbusa Busa Berteori Amin Aro'ay Teledi Yukadudibubiddin Pengen Tau Enggak Orang Yang Berbohong Dalam Beragama Bohong Dia Beragama Yaitu Orang Orang Yang Tidak Pernah Bantu Anak Yatim Gak Bantu Orang Miskin Solat Tidak Karu Karun Dan Selepas Bohong Dia Beragama Mek Teori Tok Padahal Di ayat Lain Juga Allah Mengatakan Allah Tidak Suka Allah Marah Kepada Orang Yang Cuma Bisa Berkata Tapi Tidak Tidak Menjalani Menjalani Tetapi Kita Oke Bapak dan Ibu Sekalian Jadi Harus Sampai Ditingkat Amalan Dan Itakullah Ya Hakkotukoti Jadi Tambah Wajah Hidu Fisabilih Berjuang Berjuang Baru La'allakum Tuflikun Mudah-mudahan Menjadi Orang Yang Beruntung Bagaimana Itu Cara Mencapai Level Bertakwa Yaudi Jalankan Salah Satunya Adalah Dengan Puasa Puasa Itu Adalah Berlatih Karena Itu Ya Ayuhal Lathina Amanu Kutiba Alaikum Siam Kama Kutiba Lathina Mekum Ujung 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 Lakhum Tetakun Wahai Orang Beriman Suruh Berpuasa Blablabla Blablabla La'allakum Tetakun Mudah-mudahan Menjadi Bertakwa Lek Posoh Ini Bener Posoh Yang Berlatih Menahan Emosi Berlatih Sabar Berlatih Ikhlas Berlatih Dermawan Berlatih Apa saja Maka Dia akan Menjadi Orang Yang Bertakwa Nah Bapak dan Ibu Sekalian Ketakwaan Ini Adalah Di level Amalan Dan Menuntut Bapak Ibu Untuk Praktek Karena Agama Memang Praktek Orang Yang Solat Tok Tapi Tidak Praktek Dalam Kehidupan Tentang Nilai-nilai Solatnya Itu Pun Tempatnya Masih Di Neraka Itu Menahan Fawailulil Musollin Musollin Itu Orang Yang Solat Bu Wang Sing Takbiratul Ikhram Baca Surat Al-Fateha Ruku Sujud Salam Itu Yang Disebut Musollin Tapi Kenapa Fawailulil Musollin Al-ladhinahum An Solatihim Sahum Bukan Al-ladhinahum Fi Solatihim Sahum Bukan Kalau Orang Itu Masuk Neraka Orang Yang Solat Masuk Neraka Karena Al-ladhinahum Fi Solatihim Sahun Di Dalam Solat Dia Lale Maka Kita Semua Masuk Neraka Sering Lale Dalam Solat Untung Kalimatnya Al-ladhinahum An Solatihim Sahun Orang Itu Lale Terhadap Nilai-nilai Solatnya Yo Solat Tapi yo Maksiat STMJ Solat Terus Maksiat Jalan Orang Yang Begini Sama Dengan Tidak Solat Lala Po Yo Jengkulat Jengkulit Komat Kamit Salam Kanan Kiri Selesai Lapo Konsolat Enggak Senam Bapak Dan Ibu Sekalian Jadi Ada Sebuah Apa Sesuatu Yang Krusial Di Dalam Praktek Beragama Ini Yang Harus Kita Evaluasi Terus Harus Kita Jalani Dengan Sepenuh Hati Dengan Perjuangan Yang Sungguh Sungguh Dan Seterusnya Sehingga Tercapailah Derajat Takwa Teraplikasi Wong Mesti Sabar Wong Ikhlas Wong Tawadu Orangnya Suka Menolong Pemurah Wismonus Ya Yaku Wong Islam Lek Durung Sabar Ya Durung Bagus Belum Ikhlas Ya Belum Bagus Wong Berserah Diri Sebagai Level Yang Ketiga Sekarang Ya Orang Yang Beriman Suruh Naik Kelas Menjadi Takwa Walatamutunna Illa Waantum Muslimun Dan Janganlah Kalian Mati Kecuali Sudah Dalam Keadaan Muslim Dalam Keadaan Islam Dalam Keadaan Berserah Diri Apa Apa Berserah 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 Diri Itu Buah Dari Proses Ketakwaan Kalau Dalam Rukun Islam Sahadat Dan Sholat Itu Membentuk Keimanan Memahami Sahadatnya Paham Arahnya Hanya Bertuhan Pada Allah Dan Mengikuti Caranya Rasulullah Itu Komitmen Itu Keimanan Dilatih Dengan Sholat Itu Adalah Derajat Keimanan Sholat Itu Di Level Keimanan Membentuk Keyakinan Yang Bersifat Internal Tapi Begitu Puasa Dan Zakat Sudah Takwa Sudah Praktek Maka Menjadi Bertakwa Karena Sudah Praktek Zakat Membantu Orang Praktek Itu Di Level Ketakwaan Bapak Ibu Perhatikan Di Quran Nanti Dibuka Buka Lagi Quran Kalau Allah Masih Bercerita Tentang Keimanan Untuk Masuk Surga Itu Masih Ada Tambahnya Beramal Soleh Orang Yang Beriman Dan Beramal Soleh Coba Diperhatikan Tapi Kalau Sudah Takwa Orang Yang Bertakwa Surga Orang Yang Bertakwa Surga Tapi Kalau Masih Keimanan Orang Yang Beriman Soleh Surga Amal Soleh Ini Jadi Kalau Bertakwa Surga Ampunan Itu Langsung Tapi Lek Seiman Tambah Honor Amal Soleh Iman Amal Soleh Kecut Bapak Dan Ibu Sekalian Dijalankan Itu Maka Puncaknya Berserah Diri Dan Haji Yang Barusan Kita Lewati Itu Kata Al-Quran Berbekallah Kalian Dan Bekal Yang Sebaik Baginya Adalah Bekal Takwa Untuk Pergi Haji Itu Level Berserah Diri Jadi Pelajaran Haji Itu Saya Sampai Nulis Tiga Buku Tentang Haji Ini Pusaran Energy Ka'bah Menjadi Haji Tanpa Berhaji Dan Ma'rifat Di Padang Arafah Karena Saya Lihat Banyak Orang Di Padang Arafah Gak Ngerti Yang Dilakukan Tengok Tengok Loh 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 Pak Yang Penting Gak Keluar Dari Arafah Mulai Dari Dohor Sampai Maghrib Loh Loh Pahami Itu Keimanan Kalau Keimanannya Sudah Gak Jalan Ketakwaannya Pasti Keliru Berserah Dirinya Nanti Keliru Itulah Roadmap Sekali Lagi Tataran Level Yang Harus Dijalani Faham 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 Itu Akan Menentukan Seseorang Kualitas Ibadahnya Bagus Apa Nggak Solat Yang Satu Faham Satu Nggak Faham Nilainya Beda Puasa Dan Puasa Lu Pado Puasa Mulai Dari Saur Sampai Maghrib Podoh Nilainya Nggak Sama Haji Nggak Sama Dimana Di Kefahaman Di Keimanan Dan Dijalankan Ketakwaannya Menjadi Benar Bapak Dan Ibu Sekalian Haji Adalah Puncak Dari Rukun Islam Kita Intinya Adalah Pelajaran Berserah Diri Bekalnya Adalah Takwa Takwa Bekalnya Adalah Iman Iman Bekalnya Adalah Akal Saratnya Sarat Pertamanya Begitu Runtut Beragama Ini Gunakan Akal Untuk Belajar Menjadi Iman Dijalankan Menjadi Ketakwaan Buahnya Berserah Diri Ikhlas Tunduk Patuh Taat Sabar Tawakal Suka Berkorban Sabar Nah itu adalah Level Keikhlas Level Berserah Diri Jadi Kalau Berserah Diri Itu Di Di Breakdown Dijelentrehkan Itu Menjadi Lima Sifat Sabar Enggak Sabar Pasti Enggak Berserah Diri Taat Kalau Enggak Taat Enggak Berserah Diri Ikhlas Itu Kualitas Suka Berkorban Dan Tawakal Lima Ini Jelatren Jadi Satu Itu Jadi Sifat Yang Disebut Sebagai Berserah Diri Nah Saya Menjelaskan Ujung Ujung Proses Ini Dalam Buku Yang Terbit Jadi Saya Terbit Dua Buku Di Minggu Ini Ini Perjalanan Saya Pertama Setelah Menyelesaikan Buku Mestinya Jadwal Saya Tanggal 10 November Kalau Enggak Salah Disini Tetapi Karena Ini Ada Yang Tidak Bisa Yang Hari Ini Saya Maju Lukir Pertama Kali Dalam Buku Tafakur Di Buku Tafakur Itulah Saya Pengen Mengajak Kawan Kawan Semuanya Untuk Mengalami Proses Puncak Proses Puncak Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Jadi Level Iman Takwa Berserah Diri Itu Dalam Proses Spiritual Kalikitas Kita Itu Sama Dengan Perbandingannya Levelnya Kira-kira Adalah Beragama Secara Individual Internal Komitmen Beragama Secara Sosial Dan Beragama Secara Spiritual Orang Kalau Level Agamanya Masih Aku 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 Egoistik Terima 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 Itu Masih Di Level 1 Boleh Ya Boleh Memang Semuanya Harus Dari Diri Dulu Tapi Semua Semuanya Diukur Dengan Dirinya Kebenaran Diukur Dengan Dirinya Kebahagiaan Diukur Dengan Dirinya Bahkan Semua Ini Harus Men-service Dirinya Untuk Ayah Salah Kebahagiaan Yang Bertumpu Pada Diri Sendiri Itu Sangat Terbatas Jadi Kalau Jenengan Misalnya Gampang Gampangan Bahagia Soal Makan Maka Kalau Orientasinya Masih Pada Diri Sendiri Seneng Nya Makan Bahagian Makan Itu Paling Batasannya Cuma Piring Sak Piring Seneng Rong Piring Mulai Kurang Telung Piring Tambah Kurang Petang Piring Blokean Ya Kalau Orientasinya Untuk Diri Sendiri Orang Banyak Mengalami Kejenuhan Hidup Ini Karena Cara Beragamanya Cara Berspiritualitas Nya Adalah Untuk Diri Sendiri Oh Bosen Pakaian Yusak Piro Sing Kuning W Ijo Abang Ijo Kuning Biru W Tujuh Warna W Dicampur Dari Pelangi W Terus Apa Mana W Bo Siji W Terus Nore Blokean Dewan Nanti Nanti Neluh Sendiri Itu Kalau Orientasinya Beragama Masih Untuk Diri Sendiri Kur'an Ngajari Luaskan Diamalkan Sosial Itu Lebih Besar Kebahagiaannya Kalau Untuk Diri Sendiri Satu Piring Bahagia Dua Piring Berkurang 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 Tapi Kalau Untuk Menolong Orang Itu Kebalik Satu Piring Seneng Dua Piring Tambah Seneng Sepuluh Piring Tambah Bahagia Seratus Piring Seribu Piring Bukan Main Bahagianya Menolong Orang Yang Sedang Membutuhkan Jadi Kenapa Al-Quran Islam Mengajarkan Jangan Beragama Secara Personal Individual Tetapi Nolong Orang Perhatikan Orang Yang Butuh Pertolongan Anak Yatim Orang Miskin Orang Bodoh Yang Butuh Bimbingan Orang Yang Bermasalah Karena Kita Akan Menemukan Kebahagiaan Asalkan Memang Hati Kita Settingnya Sudah Bahagia Ketika Melakukan Kegiatan Sosial Tapi Kalau Anda Masih Bahagia Ketika Settingnya Kegiatan Yang Individual Anda Tidak Akan Menemukan Kebahagiaan Yang Lebih Besar Dan Lebih Tinggi Dari Semua Itu Adalah Kebahagiaan Yang Bersifat Spiritual Kaitannya Dengan Allah Kaitannya Dengan Allah Diri Sendiri Lekat Dikaitkan Dengan Allah Orang Kaya Banyak Terus Bingung Di Negara Negara Maju Kaya Bingung Sogeh Banget Maring Terus Lapo Kapal Sendui Mobil Om Bojo Karimele Dan seterusnya Larinya kemana Ke India Masuk Ke Kue Terus Medi Ke Thailand Ke Vietnam Terus Lapo Crek 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 Pingin Tenang Katanya Pingin Damai Tenang Damai Sunyi Yang Tidak Bermakna Itu Membosankan Anda Hiropiko Dengan Kegiatan Di Kota Kemudian Pingin Ke Pantai Pingin Ke Danau Ngebel Pengen Kemana Yang Sepi Di Gili Terawangan Atau Dimana Yang Sepi Alah Paling Tahan Telung Dino Petang Dino Bosen Kesendirian Kesepian Kesunyian Kedamaian Yang Fisikal Yang Tidak Melibatkan Allah Itu Akan Membosankan dari individual ke sosial ke spiritual, kalau sudah spiritual ya Allah semuanya dikaitkan dengan Allah tidurnya dikaitkan dengan Allah, mandinya bismillah alhamdulillah terkait dengan Allah makannya bismillah alhamdulillah terkait dengan Allah, rumah tangganya pekerjanya, sampai tidur kembali bismikallahu ma'ah ya amud wa bismikah bismikallahu ma'ah ya wa bismikah amud hidup dan matiku hanya engkau ya Allah, semuanya dikaitkan dengan Allah waduh ala bidhikrillahi tatma'innul kulub ketahui lah orang yang hatinya terus nyambung kepada Allah, berzikir kepada Allah, itu damai tenang, tenteran bukan dibikin-bikin, memang serang saya melakukan penelitian tentang ini, saya nulis buku energi zikir alam bawah sadar saya bikin penelitian dengan menggunakan tiga alat pakai elektroencefalograf perekam gelombang otak perekam gelombang jantung elektrokardiograf dan kamera aura kebetulan saya punya klinik aura di Surabaya nah, tiga alat ini saya gunakan untuk melihat mengobservasi orang yang sedang mengalami proses zikir salah satunya kelihatan pak orang kalau zikirnya bagus itu terjadi proses penentraman jiwa dia kelihatan dari mana denyut jantungnya melembut tetapi oleh emosi denyut jantungnya meninggi mati jantungnya pedut iya, tapi nah, gitu kelihatan gelombang otaknya kelihatan pak dari beta beta itu beta itu denyutnya di atas 14 13 denyut per detik itu otak sadar semakin anda tertekan semakin stres semakin depresi denyut otak anda semakin tinggi blek gendeng pecah sendahe katanya orang zulu bapak dan ibu sekalian orang yang gelisah denyut otaknya akan meninggi dan kemudian jadi tidak waspada lu melaku lu kesandung-sandung dewi pak iya kesandung jendung lu apa, gak lo sopoh-sopoh kok gitu jalan nabrak kursi jalan nabrak apa apa sih stress ya iya lagi tergesa-gesa nah orang yang emosional merugikan dirinya sendiri tapi orang yang sabar denyut jantungnya lembut denyut otaknya turun dari beta ke alpha menjadi tenang ke teta menjadi semakin tentram di alpha teta menjadi husu ya sholatnya zikirnya doa-doanya menjadi mustajab karena dia berada di level keikhlasan kesabaran rendah hati apa saja itu itu yang taat berkorban berserah diri kalau ada di level itu menjadi tinggi bapak dan ibu sekalian Quran mengajari kita untuk menuju ke level ini supaya apa supaya seluruh yang kita lakukan sukses sukses tidur yang gelisah tidurnya gak enak gak menyehatkan tapi tidur ikhlas ikhlas tidur kok ikhlas saya tiap hari tidurnya ikhlas ngelomongger sampe lali tangi tidurnya ikhlas makannya ikhlas yasih enak-enak ikhlas bapak dan ibu sekalian kalau sesuatu kita jalanin dengan penuh keikhlasan itu efeknya pada diri bagus kesehatan bagus kebijakan-kebijakan yang dibikin keputusan-keputusan bagus terhadap lingkungan enak lu kalau ketemu dengan orang lagi stress melok stress jeneng kan bu orang ini stress aku melok stress misan murn-murn ngayang aku melok kemerungsung kabe gitu kan ya enak kelingkungan enak itu kenapa? karena kita melibatkan Allah berdiri duduk berbaring terus hatinya nyambung kepada Allah dikombinasi dengan tapi dia juga sambil mikir sekitarnya tentang ciptaan Allah untuk menambah keimanannya kemudian naik menjadi tazakur lagi menjadi berserah diri terus ini keimanan ketakwaan berserah diri keimanan ketakwaan berserah diri terus semakin lama dijalankan hasilnya tambah bagus tambah bagus setiap tahun tambah bagus ya tambah usia tambah bagus maka walatamutuna illa wa'antum muslimun janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan yang berserah diri ikhlas sabar tawakal suka berkorban untuk orang banyak dan kepentingan yang baik apalagi sifat-sifat yang seperti itulah yang digambarkan sebagai sifat yang berserah diri maka kesimpulannya adalah berislam harus menapaki jalan ini tadi roadmap supaya apa ya kualitasnya mantap ya bisa saja berislam itu gelinding tapi hati-hati kecemplung jurang gelundung gelundung belum lah kecemplung jurang nah terus manut jangan ngani lah ya tapi manut orang yang tanggung jawabnya masing-masing lupa masing-masing gak nak ceritanya nanti aku tak bareng kiaiku atau bareng ya nanti ngadep Allah bareng kiai ngadep Allah bareng bapak ibu ngadep Allah bareng suami istri anak gak nak ceritanya nafsi-nafsi sendiri-sendiri ya Allah terus mlepun rokok protes ya Allah saya kok masuk neraka kan saya ikut tokoh itu lakap lalap melok wong deyum lupun rokok laci lokok oke bapak dan ibu sekalian gak saya perpanjang lagi waktunya sudah habis saya gak tahu ada tanya jawab apa gak gak ya cukup ya alhamdulillah saya seneng kalau bapak dan ibu sekalian marilah kita tutup dengan berdoa pada Allah doa yang sungguh-sungguh doa yang merendahkan hati mudah-mudahan Allah mengijabai doa kita bersama amin audzubillahimina shaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi'a ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'il ya Allah yang maha mengampuni maha menyayangi kami pagi ini kami ingin mengevaluasi diri kami usia kami yang sudah puluhan tahun kami jalanin ya Allah rasa-rasanya begitu banyaknya dosa yang telah kami lakukan rasa-rasanya lebih banyak dosa kami ketimbang amal kebajikan yang telah kami lakukan padahal kami tidak tahu ya Allah kapan kau akan memanggil kami kembali kepadamu kematian kami tidak pernah kami ketahui kapan datangnya mudah-mudahan kau berkenan ya Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kami lakukan itu dosa-dosa yang kami lakukan karena kebodohan kami karena ketidakmampuan kami mengendalikan diri ataupun dosa-dosa yang kami lakukan karena kesengajaan kami kami hari ini bertaubat ya Allah kami berjanji untuk tidak mengulangi itu lagi dan mohon bimbinganmu agar sisa usia kami menjadi sisa usia yang baik ya Allah yang kapanpun kami kembali kepadamu dalam keadaan yang khusnul khatimah ya Allah Allah tunjukkan jalan yang lurus dalam hidup kami jalannya orang-orang yang kau beri nikmat bukan jalannya orang-orang yang kau murkai bukan jalannya orang-orang yang tersesat ya Allah dan jadikanlah sisa usia kami ini sisa usia yang penuh dengan manfaat ya Allah bermanfaat buat diri kami sendiri buat keluarga kami buat anak-anak kami buat saudara-saudara kami buat sahabat-sahabat kami buat masyarakat bangsa dan negara ini buat umat manusia seluruhnya ya Allah rahmatan lil'alamin sebagaimana kau ajarkan pada kami Allahumma Rabbana la tuzikulubana ba'da'idh hadaitana wa hablana miladun karahma innaka antal waha Rabbana hablana min azwajina wa durryatina kurata'ayun wa ja'alna lilmutaqina imamah Allahumma Rabbana adhina fi dunya hasanah wa fil akhiratih hasanah wa kina azabannar wa kina azabannar wa kina azabannar subhanakar wa barulizzati amahsifuhun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh demikianlah tadi pengajian yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Mustafa semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari amin Bapak Ibu pengajian ahad pagi almanar perlu kami informasikan bahwasannya hari ini tanggal 20 Oktober 2013 jam 8 hadirilah dan gathering spiritual RUTU Mekah cara cepat pergi umroh dan haji dengan mengakses kekuatan kepasrahan bersama Ustadz Haji Nuril Ashuri Pukul 8 di Dom Unmu Bapak Ibu pengajian ahad pagi almanar yang dihormati Allah marilah pengajian pada pagi hari ini kita akhiri dengan membaca doa kafaratil majlis subhanakallah wa bihamdika asyadu anla ila ila anta asafir kawatu bilai terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih